Kalau kata orang, squat gemilang tapi sulit menang. Dan ada juga yang bilang, squat manis tapi hasil miris. Walaupun kemarin sebenarnya hasilnya cukup manis. Dan dikabarkan juga Mbape akan menggunakan topeng khusus. Jadi dia akan pakai topeng jadi benar-benar mirip sama kura-kura ninja. Apa sih yang salah sebenarnya dari Inggris ini? Selain gerbang selatannya ya. Selamat datang kembali di Airplay. Dimana kita akan membahas seputar olahraga. Tapi tetap aja, banyak kan sepak bolanya. Bersama saya, Paolo Di Bola. Oke, Euro sudah mulai. Matchday pertama sudah selesai. Dan bahkan sekarang di beberapa pertandingan sudah MD kedua. Ya, untuk di beberapa grup. Dan di MD kedua ini, Jerman sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 16 besar. Nah, Jerman berhasil menang lawan Skotlandia dengan skor fantastis 5-1 di pertandingan pembuka. Dan di Hungaria, melawan Hungaria, dia menang 0-2. Nah, Jamal Musiala sendiri sudah cetak 2 gol di Euro 2024 ini. Dan bahkan sampai saat ini, sampai saat video ini dibuat, Jamal Musiala jadi satu-satunya pemain yang berhasil mencetak lebih dari 1 gol di Euro 2024 ini. Nah, salah satu yang menjadi sorotan di tim Nas Jerman adalah Gundogan dan Kruz yang mengambil alih lapangan tengah. Definisi, apa ya, jadi general lapangan bagi kedua tim bahkan. Bahkan tim lawan pun bisa-bisa, bisa dibilang tidak berkutik. Karena dengan adanya Tony Kruz yang mengatur tempo, Gundogan yang mengatur tempo serangan, Musiala dan Ritz dari sisi sayap membuat Jerman ini tampak semakin menakutkan. Dan di sisi pertahanan, Manuel Neuer tetap menjadi keeper andalan. Bahkan Ter Stegen rasanya tidak perlu dibawa. Meski usianya sudah 38 tahun, Manuel Neuer baru saja mencatatkan clean sheet kemarin di Euro 2024 ini. Karena di pertandingan sebelumnya, dia kebobolan satu gol. Itu pun kebobolan bukan karena pemain Skotlandia, melainkan karena Antonio Rudiger golubur diri. Jadi yang baru bisa jebol gawang Neuer di Euro 2024 ini adalah pemain sendiri. Dan dengan Jerman mengunci tiket ke babak 16 besar, maka pertandingan terakhir melawan Swiss itu bisa dibilang tidak perlu-perlu amat untuk Jerman. Jadi Jerman bisa mengistaratkan beberapa pemainnya. Dan melawan Swiss ini sendiri, kalaupun Jerman kalah, ya Jerman mungkin akan dapat 6 poin, jadinya hanya 6 poin saja dan ada di peringkat 2. Tapi bukan berarti Jerman akan membiarkan Swiss begitu saja kan? Yaitu. Selanjutnya di Inggris. Kalau kata orang, squad gemilang tapi sulit menang. Dan ada juga yang bilang, squad manis tapi hasil miris. Walaupun kemarin sebenarnya hasilnya cukup manis dengan berhasil menang 1-0. Cuman menang 1-0-nya kayaknya sulit banget. Padahal lawannya bisa dibilang cuma Serbia. Inggris hanya mampu menang 1-0 melawan Serbia. Dan Gerard Southgate atau netizen-netizen bilang si gerbang selatan itu memasang tren Alexander-Arnold sebagai starting di gelandang. Yang mana ini untuk turamen besar itu udah bukan eksperimen lagi. Mungkin di mata Gerard Southgate itu sudah berhasil di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun rasanya di pertandingan kali ini menjadi sorotan karena beberapa kali tren Alexander-Arnold bukan tipikal midfielder yang dibutuhkan. Kata mereka. Dan tempo permainan Inggris bisa dibilang menurun setelah berhasil cetak 1 gol di bawah pertama. Tapi maksudnya kayak abis 1 gol masa gak mau nambah gol lagi? Kenapa temponya diturunin? Padahal lo kan temenus Inggris yang bisa dibilang squadnya isinya bagus-bagus. Dick Rennes, Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden. Dan sebut aja semua. Squadnya itu manis-manis. Tapi rasanya menang kok sulit kali? Dari netizen pun juga pada bilang kalau Foden tidak tampil maksimal di posisinya. Dan rasanya memang kayaknya ini masih salah Southgate. Dan lawan selanjutnya adalah Denmark juga. Dan lawan selanjutnya adalah Denmark. Karena video ini dibuat pada saat hari ini harusnya Inggris lawan Denmark. Dan video ini dibuat malam nanti berlawan Denmark. Gitu kurang lebih. Jadi kita gak tau Inggris akan dibawa kemana. Karena kalau menurut Koci sendiri, timnas Inggris ini kayaknya gak ada sistem ya. Pemainnya bagus-bagus. Tapi kok sistemnya kok gak jalan? Gak play as a team? Gak tau ya. Apa sih yang salah sebenarnya dari Inggris ini? Selain gerbang selatannya ya. Selanjutnya diberi kejutan. Baru laga pembuka sudah ada laga antara Spanyol lawan Kroasia. Yang hasilnya Kroasia kalah bro. Kalahnya 3-0 lawan Spanyol. Kroasia dihantam oleh Spanyol 3-0 pada pertanyaan pembuka. Dan selanjutnya Kroasia kembali gagal menang setelah ditahan seri. Dua sama oleh Albania. Yang mana itu pertanyaan sebenarnya seru sekali ya. Kalian ada yang nonton? Nah Kroasia sendiri sebenarnya masuk di dalam grup B yang berisikan Albania, Kroasia, Italia, dan Spanyol. Yang bisa dibilang grup neraka. Dan di grup neraka ini kayaknya Kroasia jadi korban sih. Walaupun masih ada satu pertandingan yang bisa menentukan. Selanjutnya ada Belgia yang dikejutkan kalah 0-1 lawan Slovakia. Tim debutan yang terakhir main di Euro itu tahun 2000. Rasanya kayak Kevin De Bruyne capek-capek. Itu umpan-umpan tapi kok gak ada yang gol. Sekalinya gol oleh Lukaku. Dua kali dianulin oleh VAR. Dan di pertandingan lainnya Ukraina dibuka melempem. Dibuat turu oleh Romania. Ukraina kena gilas 3-0 oleh Romania. Dan bagusnya adalah Mikhailo Mudrik. Berhasil jadi pemain yang paling bagus diantara pemain Ukraina lainnya. Meski kalah 3-0 dan Andre Lunin definisi sayang sekali ya. Padahal sebenernya dia bagus itu sama Real Madrid. Eh pas sama Ukraina malah dihantem sama Romania-nya. Dan yang terakhir ada Mbappe yang harus cedera pada saat Perancis melawan Austria. Perancis berhasil menang tipis 1-0 aja lawan Austria. Permainan dan permainan man-to-man Austria bikin repot Perancis. Ini Rav Ragnic ini kok bisa begini ya sama Austria. Austria mainnya man-to-man zonal bagus. Kok pas di MU gak begini ya? Dan dengan permainan yang pressing juga man-to-man ini tentunya banyak kartu dilancangkan pada pertandingan ini. Dan juga banyak korban. Salah satu korbannya adalah Griezmann dan juga Mbappe. Kalau untuk Griezmann sendiri dia cedera kepala karena menghantam papan iklan. Sedangkan Mbappe sang mega bintang dari tim nasi Perancis sekaligus kapten harus cedera hidung saat duel udara melawan pemain Austria. Dan Mbappe dikabarkan kemungkinan akan menepi 10 hari lebih. Nah kalau itu kan berarti udah sampai fase segugur kalau Perancisnya lolos. Tapi apakah Perancis bisa lolos tanpa Mbappe? Dan dikabarkan juga Mbappe akan menggunakan topeng khusus. Ya jadi dia akan pakai topeng jadi bener-bener mirip sama kura-kura ninja. Dan Mbappe sendiri dikabarkan akan pakai topeng ini tujuannya adalah menahan atau biar dia tidak cedera lagi. Sebenarnya harusnya dioperasi tapi operasinya masih bisa ditunda setelah Euro. Nah setelah gelaran Euronya bagaimana nih? Apakah saat Perancis dipulangkan atau Perancis berhasil menang di final? Kita nggak tahu karena perjalanan Perancis pun masih panjang. Tapi apakah perjalanan Perancis masih bisa lebih panjang kalau tanpa Mbappe? Ya kurang lebih Airplay masih sampai sini saja karena pertandingan Euro kedepannya masih bakal lebih seru-seru lagi. Jadi sebagai catatan Airplay kali ini syutingnya sebelum Spanyol melawan Italia. Dan jadi bahasanya fase grup sebelum MD2 lebih tepatnya. Oke sampai bertemu di Airplay selanjutnya. Let's go!